Kita akan bergabung dengan Rifan Dwi Astono di Rumah Dukar. Rifan, selamat pagi. Ya, bagaimana kondisi di sana Rifan? Selamat pagi Niko. Ya, suasana di sekitar Rumah Dukar sudah mulai ramai oleh warga sekitar juga yang datang untuk menyaksikan dan menanti kehadiran dari jenazah almarhum Olga Syahputra. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikannya dan saat-saat ini Olga masih berada di dalam perjalanan, jenazahnya masih berada di pesawat dari Singapura menuju Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan nantinya setibanya di Bandara jenazah Olga akan langsung diberangkatkan menuju ke Rumah Dukar dengan pengawalan khusus dan nantinya setibanya di Rumah Dukar jenazah akan langsung secepatnya dikebumikan. Di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini adalah rumah dari ayahanda Olga Syahputra. Selain itu juga setelah nanti dimandikan, rencananya Olga akan langsung jenazahnya akan dibawa ke masjid yang letaknya tidak jauh dari Rumah Dukar, Masjid Nurul Islam. Di sana Olga akan disolatkan. Sebelum nanti akhirnya setelah disolatkan jenazah akan langsung dibawa ke TPU Pondok Lapa untuk selanjutnya dikebumikan. Hingga saat ini di Rumah Dukar sendiri belum tampak ada pelayat dari orang-orang yang mungkin kita sering lihat di layar kaca. Namun semalam sudah banyak yang datang seperti Luna Maya, kemudian juga Jessica Iskandar, teman-teman Olga sesama artis dan juga presenter. Namun hingga saat ini baru beberapa pelayat yang sudah datang pagi ini. Sementara itu hingga saat ini yang sudah ada di rumah sejak semalam orang tua Olga, yaitu ibu dan ayahnya sudah kembali dari Singapura. Dan juga sudah ada adiknya Olga di Rumah Dukar hingga saat ini, Niko. Rivan, rencananya kapan akan dikebumikan? Pukul berapa tepatnya? Untuk tepatnya, pihak keluarga tadi menyatakan bahwa secepatnya setelah nanti semua proses sebelum proses pengebumian ini dilakukan selesai, akan langsung dibawa ke tempat pemakaman Pondok Lapa secepatnya. Jadi nanti setelah tiba, beberapa saat yang lalu kami juga baru mendengar pengumuman bahwa semua lingkungan di sekitar halaman rumah duka ini diharapkan untuk clear atau dibersihkan dari banyaknya kendaraan yang diparkirkan. Karena sebentar lagi memang ambulans akan segera datang untuk membawa jenazah almarhum komedian dan juga artis Olga Syahputra. Jadi nanti kami akan terus mengabari kira-kira kapan pastinya, karena belum tahu apakah sebelum waktu sholat zuhur nanti atau setelahnya untuk proses pengebumian dari jenazah Olga Syahputra ini, Niko. Rivan, bagaimana tanggapan dari pihak teman-teman ataupun tetangga di samping kiri dan kanan rumah Olga terhadap pribadi ataupun sosok Olga itu sendiri? Ya, Rahma memang pribadi dari Olga sendiri memang dianggap sebagai orang yang supel dan tentunya juga ceria, apalagi dengan pekerjaannya sebagai komedian juga. Dan Olga juga dikenal tidak pandang bulu. Jadi ia mau berinteraksi dengan siapapun dari kalangan manapun dan bisa terus mencoba untuk menjaga komunikasi dan tentunya membuat orang lain bahagia. Namun tentunya juga dari beberapa orang dekat Olga sendiri memang menyatakan Olga juga orang yang sangat profesional. Jadi juga kadang-kadang mungkin ada disiplin ya, tapi itu semua untuk kebaikan. Namun secara keseluruhan memang teman-teman dan juga kerabat Olga menganggap Olga adalah pribadi yang sangat menyenangkan dan juga akan sangat dirindukan dengan kepergiannya seperti ini, Rahma. Baik, terima kasih Rifan Dwi Astrono melaporkan dari Rumah Duka. Dan kami akan terus mengabit informasi menghanai almarhumah Olga Syafutra.